Intro Assalamualaikum and halo guys Balik lagi dengan aku di Jone Channel Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Tetap semangat dan yang paling penting Jangan lupa buat bahagia So gimana-gimana? Udah pada update 14 Gmobile nya? Kebetulan karena aku pakai device iPad mini 5 Aku baru ke bagian update pas malam hari guys Dan oleh sebab itu konten kali ini bakal ngasih info ke kalian Hal-hal baru apa aja sih yang ditambahkan setelah update kali ini ya But aku mau disclaimer dulu nih Kalau info yang aku bagikan itu bakal bahas yang penting Berdasarkan sudut pandangku pribadi ya guys Oke let's go Yuk kita bahas dari yang pertama Tentu pertama ini seperti sebelumnya After update kalian bakal dikasih hadiah berupa 3000 BP 100 AG Dan juga skin helm Royal Pass S4 Berwaktu ya guys Untuk user interface nya Ditambahkan new something guys Kayak mode creator gitu Tampilannya seperti ini Nah kalian bisa coba mainkan emote Dan bisa ganti-ganti baju Seperti ini contohnya There's only so much holding on You can't take when you're my plastic Oh wait Do what you gotta do What you gotta do to me You gotta do Do what you gotta do What you gotta do to put your heart to loose Nah seperti itulah contoh kasarnya Menurut aku cukup bagus ya Apalagi buat kalian yang suka bikin konten emote or dance gitu Next ada new growing pack guys Tapi kali ini tuh agak berbeda ya formatnya Ini sekalian jawab yang kemarin komen guys Di konten aku tanya tentang growing pack Nah disini tuh ada 3 pilihan Dengan harga masing-masing yang bisa kalian pilih Kali ini sih hadiahnya gak weapon upgrade Tapi UC dan AG Atau material pieces Atau fragment mythical emblem ya guys Terus after kalian beli Kalian bisa lanjut atau unlock Pakai emblem mythic secara free Karena syaratnya itu juga berbeda ya dengan sebelumnya Kali ini hanya harus beli paket yang awal Yang kalian pilih salah satu After that Kalian tinggal login aja Lalu klik ambil ya guys perharinya Total keseluruhan fragment mythical emblem Yang kalian peroleh sejumlah 64 buah Atau setara 2 mythical emblem Lebih 4 fragment Kalo beli paket yang 79 ribu Tentunya lebih 19 ya guys Ya menurutku sih ini jauh lebih worth it Karena gak ngeluarin biaya lagi Setelah pembelian pertama Kalo patch 2.8 Itu kan kalian harus nuker pake AG ya Kalo ini ambil Dan gak ada embel-embel apapun Jadi bisalah ya kita tarik kesimpulan Kalo ini tuh free Setelah pembelian pertama Next Untuk background mythic force Udah diganti ya guys Jadi yang terbaru Ada gesture set Fornancement Dan Friday night set Lalu untuk toko event Masih belum tersedia Maybe nunggu Royal Pass S4 muncul ya Karena sepertinya itu bakal ada Pembaharuan juga guys Next Untuk tab events Ada 2 hal nih Yang sangat aku notice Pertama exit itu balik lagi guys Kalo kalian pencet Tampilan awalnya itu bakal seperti ini ya Buat mengetahui yang bakal balik Kalian diminta all player yang ada di server yang ditentukan guys Seperti yang kalian tau Rumornya bakal dibalikin nih Ada Silvanus Evalance Dan Poseidon Gak tau ya Balik dalam create or lucky speed Atau malah cuman buat penambahan level aja Yes Sampai sini sih Pasti dibuat penasaran banget ya Tapi Daripada menerka-nerka Mending kita tunggu aja ya guys Yang kedua Di tab events Yang mencuri perhatian aku lagi nih Ada event Snowface Mystery Box guys Di event ini Kalian bakal dapet hadiah outfit permanen Full set ya Frost and for sure For your information Aku sih udah punya setelan ini guys Jadi bakal gak terlalu ngejar ya Kalo event ini Tapi Buat kalian yang belum punya Dan udah lama ngejar setelan ini Boleh banget guys So Buat dapetin best rewardnya Kalian tuh hanya perlu mengumpulkan 60 mystery voucher aja ya guys Caranya Dengan menyelesaikan misi Yang sudah diberikan di event ini But I think It's easy mission ya guys Oke guys Yuk aku aja ke shop ya Tentu disini tuh ada yang baru Dimana sekarang Ada paket promo harian Khusus pelanggan Prime Plus PUBG Mobile Ketika video ini dibuat Aku tuh dapet promo Fragment Silver guys Karena gak minat ya Jadi gak aku take it Fragment aku udah banyak guys Kenapa coba ya Beli pake UC Lalu ada paket Violet Bacchner Jika kalian suka Kalian tuh harus gacha ya Dengan 20 UC per sekali buka guys Kalau beruntung Bisa lah dapet setelannya Tapi for your information Dulu setelan ini tuh udah pernah rilis Dan dijual cuma 120 UC full set Dan waktu itu aku udah bikin kontennya guys Kalian bisa cek di search engine youtube kalian Dengan kata kunci Violet Bacchner Next Di tab penukaran khususnya Fragment Silver Ada yang baru juga nih Ada rewards dari Tresor yang pernah muncul di S1 guys Ada full set Boom Squad Untuk setelannya Kalian perlu 2520 Fragment Silver Buat dapet permanen ya Gimana menarik banget ya guys Apalagi buat kalian yang udah lama ngincer setelan Boom Squad ini Terus kalau mau helmnya Itu butuh 1260 ya Lalu ada helm winner-winner yang lucu guys Kalian bisa lihat level 1 nya It's cute Apalagi level 2 nya Makin cute kan Dan level 3 nya kita lihat dulu guys Oke kayak gini Buat dapetinnya Secara permanen kalian perlu 2660 Fragment Silver Yang pengen helmnya Cus lah ya Lalu ada Rangsel Bento Love Yang tentu bisa kalian peroleh Dengan 2800 Fragment Silver Hmm Tasu unik ini sih Worth it lah ya Kalau ditukar sama Fragment Silver ya guys Lanjut terakhir nih Ada skin Weapon Groza Joyland Dimana kalau kalian tuh pengen ya Kalian bisa pake 3360 Fragment Silver Buat ngeridam skin ini guys Vibesnya asik dan fun banget guys Gimana? Tertarik kah? Buat lukarkah Groza Joyland? Boleh komen di bawah? Oh iya Kalau kalian punya banyak UC sih Kalian bisa ya Ridam dengan 1800 UC Untuk setelannya Dan 900 UC buat headgear-nya Selain itu ada setelan Dino Dream Yang juga bisa kalian milikin Dengan UC sebesar 1980 For outfit Dan 980 UC Untuk covernya Buat kalian yang minat Langsung ambil aja guys Kalau punya UC ya Dan emang ngincer ini Next Di shop lainnya Juga ada pembaharuan guys Tepatnya di bagian emote ya Ada 2 emote yang ditambahkan Dan bisa dibeli pakai AG Untuk emote siapa? Aku Kalian perlu 4800 AG guys Emotnya ini cukup lucu Dan menarik banget lah tentu guys Wajib punya sih ini Lalu ada emote goyang jari Yang perlu 3200 AG Buat memilikinya Emotnya sendiri Bagi ku itu lucu juga ya guys Lebih suka emote yang model begini sih Emang Yang bisa ngasih kesan fresh gitu Apalagi yang emote mythic terbaru itu Kadang kurang lama kan durasinya So are you guys excited Dengan emote-emote ini Yang cukup lucu dan menarik? Boleh komen di bawah ya guys Oke itu dia Hal-hal baru Yang menurut aku Perlu kalian notice Dan sebelum aku akhiri Yuk jangan lupa Buat push like-nya Bantu support guys Share ya Dan komen pendapat kalian Konten ini dibuat Di malam hari After update Jam 22.00 guys Jadi kalau besok pagi Ada yang baru Bakal dibikinin konten terpisah deh Thank you for watching See you again On my next video Have a nice day And bye I'll see you again I'll see you again In this game Take me out When I'm down Cause with you Cause with you Bye Bye Bye